Oke, sekarang kita masuk ke tutorial yang keempat ya, berarti ya measuring performance Jadi disini kita tuh akan menampilkan data atau analisis performa mungkin secara frame rate Lalu secara kinerja dari objek ataupun juga sistem yang sudah kita running seperti begini Jadi untuk itu saya akan menggunakan project yang sebelumnya yaitu Yang mathematical surface ya Jadi nanti disini kita akan menampilkan data atau analisis kinerja seperti performanya Lalu mungkin seberapa banyak penggunaannya Dan membebani dari sistem kita sendiri saat kita melakukan running atau mengecek Mengeran dari sistem yang sudah atau dari desain yang sudah kita jalankan Jadi disini saya running dulu Untuk objeknya, lalu disini misalnya saya pindah ke sign to D Multi sign aja, multi sign Lalu untuk melihatnya kita ke window Lalu pilih analytics Lalu pilih profiler Nanti bisa menggunakan shortcut control plus 7 Ya disini akan kelihatan ya Tentang kinerja dan lain-lain Penggunaan dan lain-lain Sama seperti penggunaan CPU Ya langsung gini ya Dia sampai 30 frame rate per second dalam 35 millisecond Lalu juga 16 millisecond dalam 60 fps Lalu untuk renderingnya Katanya seperti demikian ya Graphic chartnya Atau dan sebagainya Lalu disini kita bisa mengganti Firarkinya mungkin ke timeline Dan ke raw firarki Oke Ya ini ada Apa ya Tampilan data analysisnya ada mikian ya Oke itu yang untuk measuring performance Tampilan大is Lalu